Intro Oke, masih dengan Mas Arisa Lisburi Dan kali ini kita Ini menegangkan nih Karena ini soal PSIS dan Persi Bandung PSIS dulu Mas 2005 gabung PSIS Itu Memang diminta Om Babang Rodian Sab Dan Mas Yoyo Sukawi Mas Yoyo Sukawi ya Karena ya Waktu itu kan kita pernah Pernah dulu Persija Timur Ketemu PSIS Semarang kan sering itu Mungkin Mas Yoyo dulu yang melihatnya kita Waktu itu kan disitu kan Awalnya memang Modestus dulu yang diambil Ditarik ke PSIS kan Kan orang Semarang? Baru saya sama Maman Tapi memang Pengennya sepaket 3 orang itu ya Waktu itu Mas? Atau gimana Mas? Iya Malah saya Kalau nggak salah Saya duluan sama Modestus Maman belakangan Oke Maman belakangan Maman kalau nggak salah 2004-2005 Dia udah di Timnas SIGIM Kalau nggak saya Oke SIGIM Oh udah 25 SIGIM Ya mungkin kali Masalah negonya Awet kali kan sama Maman Tapi akhirnya Alhamdulillah Maman nyusul Jadi saya bertiga disana Iya Dan bertiga juga Saya disana ya Berdua sih sama Maman Kalau pulang kampung Saya berdua Sama orang Jakarta Sama Mas Bambang Saya kalau pulang Om Bambang Naik kereta Biasanya Oh Saya ingat banget Mas Bambang Itu di musim Awal Tim baru ini ya Di Jakarta Yang sempat bikin heboh Yang persi bayi mundur Ya 2005-2005 itu PSI-nya sebenarnya Punya kans besar Punya kans besar Dukung sepinal Iya Itu kondisinya Seperti apa Waktu itu Mas PSI SIGIM Kondisi seperti apa Mas Kita nggak tahu ya Pokoknya kita tahunya Suasana tim itu Emang enak Oh enak banget Sayang Pokoknya di Semarang itu Udah kekeluargaan banget Dibuat Sama Mas Yoyo Di bus yang pertama itu Tengahnya Mas Hari Saya udah disayap Oh sayap 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 Kiri saya Kanan yang ribuan Di tengahnya Di tengahnya Modestus Benson Zibril Oke Benson Zibril Suka-suka Suka sama balah Oh atau dibalah ya Suka pasang deporos sendiri Kadang-kadang Itu deporos udah ada ya Udah ada Jadi itu disayapnya aja ngeri Iya Di belakangnya kan Pope Kamara Maman Sama Idris Gunawan Oh iya Ibernya Pakomang Ibernya ya Komang Itu Mas Komang Sisa-sisaan Bonggo Anggong Setia Budi Jadi ini Tiga generasi Tiga generasi Keduanya Sampean Generasi Ada yang junior Khusnul Denny Rumba Denny Rumba Sultan Budho Eko 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 Pujianto Eko Udah bukan Eko Pujianto Mas Iya Adalah satu lagi Eko juga Kalau Eko Pujianto Mas Eko Mas Eko Pujianto Ada juga Eko Pujianto Eko Pujianto Eko Mas Pujianto Primavera Cuman dia 2005 2006 Dia udah ngelanjut Oh Kadang cedera Oke Nah Mas 2005 Itu kan bagus Ternyata Biasanya 2005 Bagus 2006 Itu jelek Biasanya Ternyata 2006 Itu justru Malah naik Mas Dan Saya ingat banget Waktu semifinal Ini pengawakan dosa Saya membubarkan Konfensi PES Setelah mengalahkan Persikapas Betul Nah itu saya bubarin Konfensi PES Menang 1-0 Tim itu Ada Polras Terus ada Kedatangan Ortis Nah di tengah Ada Ortis itu Seperti apa Sebelumnya kan sama Afrika Terus sekarang sama Latin Itu Mas Hari Menyesuaikannya Seperti apa Ya Gak menyesuaikan Biasa aja Mas Cuman Ada Ortis di tengah Dia Bertenaga Dan berteknik Denaga berteknik Dan dia punya Akurasi Shutingan juga bagus Shuting-shutingan Ini dia bagus Nah itu dulu Di Gelandang bertahannya Si Swita patah Swita patah Kadang-kadang Memodes terus Oke Tapi Ridwan masih ada Mas Masih Itu Habis itu Ridwan Ke Timas Itu yang 2007 Nanti Kita udah Ditinggal-tinggalin Nama Ridwan Nama Maman Tapi masih bertahan Masih Nah Sebelum Ke 2007 2006 Final Lawan Persi Kediri Ini Perang Bintang sih Kalau saya menyebutnya Perang Bintang Cuma Di PSIS itu Sebenarnya ada Something dari Om Sultan Pindah ke Bonggo Pribadi Itu ngaruh Sebenarnya Sebenarnya Kondisi Kondisi Itu Mas Enggak ngaruh Juga sih Mas Kalau kata saya Karena Mas Bonggo Juga Meninggalkan Meninggalkan Sistem permainannya Dari Om Sultan Sistem permainan Mas Mas Bongo Diperjelas Lagi Cara Main Kita Yang Harusnya Yang Harusnya Di Tengah Dia Pakai Sweater Sweater Pater Lendang Bertahan Sendiri Sama Ortis Ada Satu lagi Pemenang Di luang Ada Gregg Gregg Duet Sama Dekora Jadi Ada Si Sweater Kadang-kadang Amma Ardian Madiansah Oke Iya Ada Madiansah Mas Oma Ortis Kadang-kadang Kalau kita Mau Menyerang Lagi Abian Mansa Cadangan Masuk Indriantun Nugroho Oh Iya Mas Mas Lundung Mas 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 Bomgo Itu Pelatih Muda Waktu itu Iya Pelatih Muda Dan Dia Baru Langsung Mimpin Itu Itu Kali Pemain Sama Senior Jadi Juga Lid Juga Di Lapangan Jadi Dulu Kita Mas Bunggo Gimana Jadi Dia Jadi Asisten Kita Nongkrong Bareng Apa Dia Jadi Pelatih Mas Bunggo Juga Nggak jaga Jarak Sama Kita Itu Yang Hebatnya Dia Nggak Jaga Jarak Kita Dia Langkul Kita Semua Kemistrinya Dapat Banget Oke Final Mas Kalah Rasanya Kaya Tidak Kita Dijanjin Dapat Apa Dapat Apa Airnya Nggak Dapat Apa Apa Itu Memang Persik Emang Susah Atau Gimana Mas Sebenarnya Kalau Kalau Boleh Tau Kalau Ngeliat Main Waktu Itu Kan Hampir 120 Menit Iya Dan Dua Tim Itu Sama Sama Nggak Nggak Capek Nggak Capek Iya Iya Nggak Mungkin Di Menit Menit Akhir Aja Mungkin Pcs Lengah Iya Iya Tapi Kalau Mengulang Waktu Kembali Gitu Gimana Saya Mengulang Waktu Kembali Itu Pengen Pindah Di Senayan Oke Penonton Yang Katanya Yang Saya Denger Di Luar Itu Masih Bisa Nampung Satu Stadion Lagi Saya Saksinya Mas Saya Pulang Dari Stadion Itu Satu Pagi Karena Supporter Dan 2006 Sukses 2007 Otomatis Pemainnya Diincir Semua Klub Tapi Kenapa Mas Bahari Masih Bertahan Iya Karena Saya Pengen 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 Prestasinya Pcs Itu Lebih Menanjak Lagi Dari 2005 Sampai 2006 Itu Karena Saya Lihat Anak 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 Ada Antusias Cuman Di Pergantian Pemain Asing Di Pergantian Ada Lokal Mungkin Jadi Cara Bermain Kita Agak Berubah Semua Itu Caci Pergi Ya Caci Pergi Ortis Pergi Maman Masih Jadi Yang Pergi Kalau Greg Sudah Duluan Caci Ortis Ada Immanuel Kecil Pergi Dia Pergi Jadi Masuk Lopes Julio Lopes Terus Figura Apa Kalau Nggak Salah Sama Ebisukore Tapi Memang Akhirnya Mereka Berdua Ebisukore Sama Alfredo Figura Putaran Pertama Out Cabut Nggak Dipertahankan Mungkin Kualitasnya Gimana Gitu Cuman Lopes Saja Sendiri Dan Juga Permainan Lopes Nggak Seperti Sebelumnya Sebelumnya Mas 2007 Persep itu Berapa 2008 Itu Bareng lagi Sama Janjian Maman Janjian Atau Memang Negonya Cocok Mas Janjian Janjian Sama Nego Cocok Tapi Memang Berdua Berdua Kalau Nggak Kalau Salah Maman Dulu Masuk Baru Saya Nyusun Tapi Mas Hari Kayaknya Nggak Lama Di Satu Musim Satu Musim Tapi Dipersip Walaupun Cuma Satu Musim Tapi Mainan Lebih Lumayan Sering Main Lagi Sering Main Waktu Itu Masih Masih Sayap Masih Sayap Masih Saingannya Banyak Mas Waktu Itu Sebenarnya Disitu Posisinya Cuma Ada Saya Sama Salim Alidrus Cuma Saya Main Salim Ditaruh Di Gelandang Cuma Pas Pas Putaran Kedua Kadang Si Swanto Main Di Saya Kiri Gitu Jaya Jadi Hari Haryono Awal Saya Hari Haryono Ateb Bareng Masuk Ateb Dari Persija Ariono Dari Deltras Saya Dari Persija Itu Bareng Berarti Pemain Asih Hilton 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 Dari Deltras Rombokan Deltras Waluyo Kalau Masalah 4 Waluyo Air Langga Waluyo Ariono Hilton Bawanya Mas Jaya Terus Ada Strikers Bastos Bastos Yang Nggak Lama Lama Akhirnya Bastos Dituker Sama Gonjala Sepertinya Yang kedua Iya Menjales Kenapa Mas Semusim Di sana Terlepas dari Soal Urusan Ekonomi Emang Permainan Atau Apa Ya mungkin Putaran Pas musim Berikutnya Masih Jaya Artono Mungkin Jaya Artono Udah Jaya Artono Gak masuk skema Gimana Seperti itu Ya kita kan Kalau pemain Udah siap Udah terimalah Siap Saya ke Persija Saya paling tidak Pernah ngerasain Main di Bandung Pernah Asmosfer Itu Jalak Arupat Jalak Arupat Oke Saya pernah main Kita pernah main Di Persib Terakhir tuh Kalau gak salah Lawan Deltras Kita mau masuk Jalak Arupat Itu jalan Sekitar Dua kilo Gak bisa masuk Dua kilo Pemain jalan Mau masuk Ke Jalak Arupat Bis gak bisa masuk Jadi jalan kaki Jalan kan Emang Bobotoh gila Keren Tapi kan Pak Liga Pernah merasakan Pernah merasakan Oke Nanti setelah ini Ini part ketiga Nanti ada Soal Persija Dan ternyata Beliau ini Salah satunya Orang Jakarta Asli Yang main Di tiga Klub Jakarta Klub ketiganya Apa Nanti ya Di part ketiganya Oke